Kita ke kasus lainnya Saudara, Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menetapkan mantan Pejabat Direkturat Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memeriksa sejumlah bukti penerimaan gratifikasi pengurusan pajak. KPK menduga kuat ada upaya menyembunyikan sejumlah aset hasil gratifikasi. KPK tengah mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri aset Rafael Alun. Sebelumnya KPK sudah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Berikut kami kutip keterangan tertulis Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Atas dasar hal tersebut, benar KPK saat ini telah kembali menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.